assalamualaikum teman-teman kita jumpa lagi di dapur warna-warni kali ini saya akan masak mie titi kasmakasar dan biasa juga disebut mie kering rasanya enak dan crunchy nah nonton video ini sampai selesai ya dan dukung terus channel ini dengan cara like comment dan subscribe terima kasih saya siapkan dua bungkus mie kering sekalian buat stok ya teman-teman sebaiknya pilih minyak ukuran kecil seperti ini ya selanjutnya beri daging ayam secukupnya udang secukupnya bakso secukupnya dan satu butir telur ini saya akan buat kuahnya untuk 3-4 porsi ya teman-teman kemudian beri irisan wortel secukupnya dan 2-3 sendok makan tepung maizena bila suka kuahnya lebih kental bisa ditambah lagi ya teman-teman berikutnya lada bubuk secukupnya 3 atau 5 sium bawang putih garam secukupnya dan kaldu rasa ayam secukupnya dan sayur sawi sesuai selera selanjutnya masukkan minyak ke dalam wadah kemudian rebus air sampai mendidih lalu siram minyak diamkan sebentar sampai minyak matang jangan sampai kelembean ya teman-teman kemudian tiriskan setelah kita tiriskan selanjutnya goreng sampai garing sampai kuning kecoklatan setelah garing dan kuning kecoklatan seperti ini kemudian angkat dan tiriskan selanjutnya goreng lagi sampai semuanya selesai nah semuanya sudah selesai ya teman-teman kemudian kita simpan ke dalam toples ambil sesuai porsi ya selanjutnya haluskan bawang putihnya bisa dicincang ataupun dihaluskan berikutnya tumis ayam udang dan baksonya ini agar kaldu ayam dan udangnya keluar bila sudah harum pinggirkan sebentar lalu tumis bawang putihnya setelah bawang putihnya sudah harum kemudian aduk bersama udang ayam dan baksonya selanjutnya masukkan wortelnya beri garam dan lada bubuk kemudian tambahkan air kira-kira 1 liter atau lebih tambahkan kaldu ayam secukupnya jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman berikutnya kocok telurnya dan masukkan pelan-pelan sambil diaduk ini agar telurnya tidak menggumpal ya teman-teman selanjutnya masukkan tepung maisinanya sebelumnya kita cairkan terlebih dahulu ya teman-teman kemudian masukkan sayur sawinya secukupnya buat kuahnya sesuaikan kursi yang akan disajikan ya nah setelah mendidih matikan kompornya dan langsung tuang ke dalam piring yang mie nya sudah disiapkan mie titiknya siap disajikan beri perasan jeruk nipis dan cabai rawit sesuai selera rasanya enak dan crunchy demikian teman-teman mie titik kas makasar semoga bermanfaat terimakasih ya sudah menonton video ini sampai selesai dukun terus dapur warna-warni ya teman-teman agar saya makin semangat buat videonya terimakasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati